Surat undangan dari kantor pos untuk bantuan sosial Ramadan berupa beras telur dan daging ayam siap dibagikan Dan ada dua metode untuk penyaluran bantuan beras telur dan daging ayam ini Dan berikut ini adalah daerah-daerah yang akan disalurkan untuk bantuan beras 10 kg kemudian daging ayam dan telur Dan informasi penting terkait para KPM PKH dan KPM BPNT yang belum cair bantuannya di pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahap 1 ini Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting terkait surat undangan dari kantor pos untuk bantuan bulan suci Ramadan yaitu berupa 10 kg beras Siap dicairkan di berbagai daerah di Indonesia Dan ada dua metode untuk penyaluran bantuan di bulan suci Ramadan ini yaitu beras 10 kg kemudian daging ayam dan telur Dan informasi penting terkait para KPM PKH dan KPM BPNT yang belum cair bantuannya di pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahap 1 tahun 2023 Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Dalam rangka mengantisipasi kenaikan inflasi dan kenaikan harga pangan di bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri Menko Perekonomian Bapak Erlangga telah menyampaikan bahwa bansos pangan akan segera disalurkan di bulan suci Ramadan ini Dan untuk bansos pangan ini ada tiga komoditi yang pertama adalah beras berupa 10 kg kemudian telur dan juga daging ayam Yang akan diberikan selama 3 bulan untuk alokasi bulan Maret, April dan juga Mei Dan yang bertanggung jawab terkait bantuan bansos ini adalah Kementerian Perekonomian dan anggarannya berasal dari Kementerian Keuangan Dan untuk para penerima bantuan ini adalah menggunakan dua sumber data Yaitu sumber data dari Kementerian Sosial yang diambil dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Dan juga data dari BKKBN Dan Ibu Menteri Sosial Ibu Risma sudah menyerahkan data-data KPM PKH dan KPM BPNT Atau data-data dari DTKS sebanyak 21,3 juta KPM Yang akan mendapatkan bantuan beras 10 kg untuk alokasi bulan Maret, April dan bulan Mei Dan menurut Menteri Keperekonomian bansos pangan ini ditugaskan kepada bulog ya untuk beras Penyalurannya di mana bulog akan menggandeng PT. POS Indonesia untuk mendistribusikan bantuan kepada para KPM Dan bansos telur dan daging ayam rencananya pihak penyalurnya adalah ID food Dan untuk penyaluran bantuan beras 10 kg ini ada dua metode penyaluran Yang pertama adalah langsung diantarkan ke rumah para KPM oleh PT. POS Indonesia Dan yang kedua para KPM akan mendapatkan surat undangan untuk pengambilan beras 10 kg di kantor desa atau kantor lurah Dan apakah untuk bantuan beras 10 kg ini akan langsung cair 3 bulan sekaligus sebesar 30 kg beras Jadi belum ada informasi resmi ya apakah langsung cair sekaligus 30 kg atau setiap bulan 10 kg Kita doakan saja yang terbaik ya untuk penyalurannya semoga di bulan suci Ramadan ini sudah mulai disalurkan untuk bantuan beras 10 kg ini Dan berikut ini adalah pembagian untuk wilayah-wilayah yang akan mendapatkan bantuan sembako berupa 10 kg Yang pertama untuk wilayah 1 yaitu Nangru, Aceh, Darussalam, kemudian Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Blitung, Pengkulu, dan juga Jawa Barat Kemudian untuk wilayah 2 meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur Kemudian untuk wilayah yang ketiga yaitu wilayah Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat Jadi itulah pembagian wilayah-wilayah yang akan cair untuk bantuan pangan berupa beras 10 kg untuk alokasi bulan Maret, April, dan bulan Mei Kita doakan semoga segera tersalurkan serentak ya untuk bantuan beras 10 kg ini untuk alokasi bulan Maret, April, dan bulan Mei ya Kita doakan saja semoga segera tersalurkan Informasi penting selanjutnya yaitu informasi terkait bagi para KPM PKH dan KPM BPNT yang belum cair bantuannya di penyaluran bantuan PKH maupun BPNT di tahap 1 Jadi untuk informasi yang pertama bagi para KPM PKH yang menggunakan kartu KKS Bank BTN Dipastikan tidak cair melalui kartu KKS ya Maka akan disalurkan melalui PT POS Indonesia Jadi para KPM PKH tersebut akan mendapatkan surat undangan dari PT POS Untuk KPM yang menggunakan bank penyalur Bank BTN Nantinya mendapatkan surat undangan untuk pengambilan bantuan PKH tahap 1 di kantor POS Indonesia Kemudian untuk informasi yang kedua bagi para KPM PKH dan KPM BPNT yang belum cair bantuannya melalui kartu KKS maupun melalui kantor POS Indonesia Dimohon untuk bersabar ya karena untuk penyaluran PKH dan BPNT disalurkan secara bergelombang atau bertermin Jadi dihimbau untuk teman-teman untuk bersabar menunggu giliran untuk pencairan bantuan PKH dan bantuan BPNT Dan ada kemungkinan yang kedua bagi para KPM PKH dan KPM BPNT yang tidak cair bantuannya Karena kemungkinan besar adalah teman-teman sudah tidak dieskakan lagi oleh Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan PKH di tahun 2023 Artinya tidak ditetapkan sebagai penerima bansos tahun 2023 ini oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Karena dianggap sudah sejahtera atau sudah tidak ada lagi komponen di dalam keluarganya untuk komponen PKH Atau datanya sudah terdeteksi sudah meninggal dunia bagi kara KPM PKH dan KPM BPNT ini Dan kemungkinan yang ketiga adalah bagi para KPM PKH dan KPM BPNT Keluarganya sudah ada yang terdaftar sebagai pegawai negeri sipil atau PNS Yang dipastikan tidak akan lagi mendapatkan bantuan PKH maupun bantuan BPNT Kami doakan bagi teman-teman semuanya yang belum cair bantuan PKH dan bantuan BPNT-nya Di tahap 1 semoga segera tersalurkan bantuan PKH dan bantuan BPNT-nya Dan bagi para KPM PKH dan KPM BPNT yang sudah cair bantuannya Kami ucapkan selamat ya Karena sebentar lagi akan cair lagi untuk bantuan tambahan berupa 10 kg beras Di bulan suci Ramadan ini Terima kasih semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh